Kamu kan pengen SUV kan? Bukan sport kan? Iya lah Jangan lupa di like, komen, dan subscribe terus di share juga ya Di momen yang bersejarah bagi kekasihnya Rizky Bilar mempersembahkan hal yang spesial Yang menghadiahi pujaan hatinya dengan hadiah yang fantastis Namun hal tersebut rupanya mengundang keirian, mengundang kejulitan Sosok yang tak suka akan hadiah Rizky Bilar Padahal Lesti sangat bahagia, senang dengan hadiah mewah yang dibelikan oleh Rizky Bilar kepada kekasihnya itu Tak hanya dihadiahi, merek mobil ternama tetapi jam Rolex juga menjadi haria istimewa Di momen hari ulang tahun Lesti tersebut Namun sosok yang julid berusaha memecah belah dan mengatakan Mobilnya, modelnya biasa aja Bukan mobil sport, model cewek Tapi lebih ke model cowok Kalau net beliin Lesti pasti dikasih yang sesuai model cewek juga Yang sporty Kayak mobil oran atau realities yang sedan gitu Kak Bilar mau cari pembelaan juga Padahal mobilnya nggak sesuai dengan model cewek Itu kan model cowok Kata orang tersebut Dan tak hanya itu Rupanya Rizky Bilar pun akhirnya sekakmat dari berbagai banyak mentor Dan ia pun yang akhirnya menandai Dan sok julid, sok soan menandai keluarga Lesti secara keseluruhan Hingga Bilar pun sebelumnya Ia memberikan reaksi sebelum akhirnya ia sekakmat Orang tersebut dengan Lesti Ya, gila Niat banget nih akun Sampai nge-take keluarga dedik bilang mobil endorse Astagfirullah, baru tau itu merek ada yang endorse Wahaha, udah kayak artis Hollywood gue Ternyata ujung-ujungnya cuma endorse Kata dia guys Mobilnya juga bukan mobil sport untuk cewek Tapi mobil untuk kerja mobil cowok Nggak niat banget Kalau memang mau kasih hadiah mobil Harus yang sesuai dengan Gayanya Yang mobil sport khusus cewek Kalau nggak niat ya Gitu cuman endorse Bilang dapat untung Lihat nggak mobil Aurel Mobil sport cewek yang benar-benar real Dikasih dengan tulus ke Aurel Bukan endorse kayak dia Lesti disuruh kerja Rodi Tapi yang dapat untung sendiri Si B juga Dan nanti Mengamankan Hartanya sendiri Lesti yang sabar ya Dia nggak bisa lihat Kamu bahagia Buktinya nggak niat Mau kasih hadiah mobil Mobilnya model untuk cowok Nanti dia Dan keluarganya pasti yang pakai Wah julid banget guys Padahal Dia tidak tahu Lesti Lesti lebih suka mobil maco Seperti sebelumnya Pagi no sport Dan inilah Sekakmat Lesti dan Bilang Terima kasih kakak Kamu kan pengen SUV kan Bukan sport kan Iya lah Bukan sedan kan Iya lah Dede Rubicon maunya malah Kamu ngapain mau nyelik orang Kan itu mobil identik nyelik orang Gimana masih mau ngomong apa Udah bingung Ya udah pening kepala Ya memang orang julid Begitulah kerjaannya Hanya ngurusin orang lain Karena dirinya sudah nggak keurus guys Karena sibuk ngurusin orang lain Dan Beliau diketahui Bahwa meter tersebut Sosok orang tersebut Dia nggak tahu Tentang Lesti Dia hanya so-soan tahu Mengandai-andaikan dirinya Jadi Lesti Kasian di lo guys Kasian di lo ya Padahal Lesti suka mobil-mobil maco Seperti yang ia sampaikan Hal tersebut Benar-benar bahwa Bilang sudah mempelajari Kekasihnya Sedari awal Dan Palu Dia tahu Ya Meter yang julid so-soan itu Perlu tahu Bahwa sebelumnya Bilar sudah Survei Dan Tentunya hadiahnya Bukan hanya mobil mewah itu Tapi jam merk Rolex Yang harganya Ratusan juta Guys Wah Kasian di lo ya Cari-cari kesalahan Ingin banding-bandingkan Ini namanya Markona Yang menyusup Mencari kesempatan dalam Kesempitan Orang bahagia Mau diganggu-ganggu aja Lo nggak modal Ya guys Yang dia Kayak gitu Orang-orang yang Nggak modal Ya pasti Dia tidak akan pernah Sukses Karena Suka nyanyi Orang lain Dan tak akan pernah Sukses orang seperti itu Marilah Apapun yang dilakukan Idola kita Yang dilakukan Oleh mereka Tentunya Kalian harus selalu Support Dan Apapun yang dilakukan Rizky Berlar Tentunya Rizky Berlar Lebih tau les nih Daripada kita Yang hanya melihat Dari layar kaca Makanya Jangan Soan Jangan Ya Seakan-akan Tau segalanya Padahal Hanya Ya Hanya melihatnya Hanya Taunya Di layar kaca Atau pura-pura Dekat dengan Keluarganya Makanya Kalau kalian Memang benar-benar Tak hanya Banyak ngomong Silahkan Kalian buktikan Pada pasangan kalian Jangan Hanya suka Nyinyir saja Karena nyinyir Tentunya Akan menambah Dosa Kalian Ya Yang dilakukan Bilar Dengan Lesti Saat Lesti Mengunggadi Gessnya Rasa Terima kasih Rasa bahagia Yang luar biasa Karena Ia memang Senang Mobil-mobil Model SUV Dan Mobil-mobil Jeep Seperti Robicon Dan yang lain-lain Karena kalian tau kan Sebelumnya Lesti adalah Sosok Yang Tomboy Sosok Yang Yang strong Sehingga Ia Senang Mobil-mobil Yang Berpower Dan Tentu Hal itu Dia sudah Berpikir Panjang-panjang Dengan Keinginannya Dan Rizky Bilar Sendiri Sudah Mengirimkan Trik Sandi Untuk Menyelidiki Yang namanya Apa sih Kesenangan Lesti Mobil Apa yang Ia Suka Apa yang Ia Suka Wah Tidak Main Main Meregok Kocek 2,3M Luar biasa Kan Entah Apa Beli mobil Yang Sekelas Support Saja Juga Bisa Dengan Harga Segitu Apalagi Ditambah Jam Role Kalian Bisa Berpikir Sendiri Jangan Hanya Bisanya Nyinyil Dan Iri Silahkan Buktikan Dengan Kerja Dan Kerja Kalian Tak Hanya Bisa Dengan Itu Ya Malu Sendiri Netizen Tersebut Yang Julit Yang Hanya Cari Ini Ya Masuklah Mereka Ke Neraka Jahan 6 Karena Mereka Ingin Mengadu Domba Orang Yang Sering Mengadu Domba Orang Lain Mengadu Domba Akan Ditempatkan Di Neraka Yang Paling Dalam Karena Dia Adalah Saiton Nirojim Ya Itu Saja Guys Terkait Hal Ini Silahkan Kalian Kasih Komentar Tetapi Kalau Memin Memin Tidak Suka Dengan Orang Yang Suka Mendiskreditkan Orang Lain Padahal Dia Sendiri Mempunyai Sifat Iri Dan Denk Oke Itu Saja Kebar Terbaru Terbaper Tentang Lesti Dan Bilar Yang Kompak Sekak Mat Neter Yang Dulit Tersebut Oke Terima Kasih Telah Menonton Yuk Bye 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 Bye